Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari panggung 8 Akan memotarkan materi tentang Larutan buffer Larutan buffer sendiri adalah larutan yang dapat Menjaga pH nya apabila Ditambahkan asam atau basah Berikut anggota dari panggung 8 Saya Aryantirasyana Putri Dengan kedua teman saya Sofie Narjesa dan Amie Yasmita Tasya Berikut penjelasan yang akan Kami sampaikan Larutan penyangga atau buffer Adalah larutan yang dapat Menjaga atau mempertahankan pH nya Dari penambahan asam Basah maupun pengenceran oleh air pH larutan buffer Tidak berubah atau konstan Setelah penambahan sejumlah asam Basah maupun air Larutan buffer mampu menetralkan penambahan asam maupun basah dari luar Larutan penyangga atau yang disebut juga larutan buffer Merupakan larutan yang bisa mempertahankan nilai pH Meskipun ditambah sedikit asam, sedikit basah, atau sedikit air Hal ini dikarenakan larutan penyangga mengandung zat terlarut bersifat penyangga yang terdiri atas komponen asam dan basah Komponen asam berfungsi mempertahankan kenaikan pH Sedangkan komponen basah berfungsi menahan penurunan pH Jadi yang kita bahas Mengenai larutan buffer meliputi Asam lemah dengan garamnya Basah lemah dengan garamnya Asam lemah dengan garamnya Contohnya larutan CH3COOH Atau asam lemah Dengan larutan CH3COONA Basah konjugasi Yang contoh basah lemah dengan garamnya Yaitu larutan NH4OH Atau basah lemah Dan larutan NH4CL Atau asam konjugasi Komponen larutan buffer Ada bersifat asam dan basah Komponen larutan buffer asam Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam Atau pH kurang dari 7 Untuk mendapatkan larutan ini Dapat dibuat dari asam lemah Dan garamnya yang merupakan Basah konjugasi dari asamnya Ada pun cara lainnya Yaitu mencampurkan suatu asam lemah Dengan suatu basah kuat Dimana asam lemahnya dicampur Dalam sejumlah berlebihan Campuran akan menghasilkan garam Yang mengandung basah konjugasi Dari asam lemah yang bersangkutan Pada umumnya Basah kuat yang digunakan seperti Natrium, Kalium, Barium, Kalsium Dan lain-lain Komponen larutan buffer basah Larutan ini mempertahankan pH pada daerah basah Atau pH lebih dari 7 Untuk mendapatkan larutan ini Dapat dibuat dari basah lemah dan garam Yang garamnya berasal dari asam kuat Ada pun cara lain yaitu Dengan mencampurkan suatu basah lemah Dengan suatu asam kuat Dimana basah lemahnya dicampurkan berlebih Cara kerja larutan buffer Larutan penyangga mengandung komponen asam dan basah Dengan asam dan basah konjugasinya Sehingga dapat mengikat Baik ion haples maupun ion ohamin Sehingga penambahan sedikit asam kuat Atau basah kuat Tidak mengubah pH-nya secara signifikan Sifat larutan buffer pH tidak berubah bila larutan diencerkan pH larutan tidak berubah bila larutan ditambahkan asam atau basah Berikut menghitung pH larutan buffer A. Larutan buffer asam Sifat dalam larutan buffer asam Dan memang dari CH3COOH dan CH3COOH Terdapat kesetimbangan CH3COOH Berulang menjadi CH3COOH A. plus H plus A. plus Maka KA sama dengan CH3COOH dikali H plus Per CH3COOH Kemudian H plus menjadi KA sama dikali CH3COOH Terdapat kesetimbangan CH3COOH Maka H plus sama dengan KA dikali asam lemah berbasah konjugasi Min log H plus sama dengan min log HA Min log asam lemah berbasah konjugasi pH sama dengan PKA min log asam lemah berbasah konjugasi Selanjutnya, larutan buffer basah Misal, dalam larutan buffer basah yang mengandung NH3COOH Dan NH4COOH Terdapat kesetimbangan NH3A plus H2O LIQUID Menjadi NH4COOH plus OHAMIN AQUOS KB sama dengan NH4COOH Kali OHAMIN per NH3 Maka OHAMIN sama dengan KB dikali NH3 per NH4COOH Plus OHAMIN sama dengan KB dikali basah lemah per asam konjugasi Min log OHAMIN sama dengan min log KB min log basah lemah per asam konjugasi Maka KOH sama dengan PKB min log basah lemah per asam konjugasi Fungsi dari larutan buffer sendiri yaitu pada tubuh Yang pertama menjaga pH pada plasma darah Yang kedua menjaga pH darah yang konstan Yang ketiga menjaga pH cairan buku Pada kehidupan sehari-hari Larutan buffer berfungsi sebagai yang pertama Untuk obat-obatan Kedua Set pewarna Ketiga Fotografi Keempat Menjaga olahan makanan kaleng Atau tidak teroksidasi Kelima Sebagai obat kertas mata Berikut contoh soal dari larutan buffer Yang pertama Tentukan kaya larutan jika terapkan ratus mililiter larutan CH3CUUH 0,1 molat Dicampur dengan 400 ml larutan CH3CUUNA 0,1 molat Dengan KA CH3CUUH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 0,5 Jawab Mol CH3CUUH sama dengan 800 dikali 0,1 sama dengan 80 ml mol Mol CH3CUUNA sama dengan 400 dikali 0,1 sama dengan 40 ml mol H plus sama dengan KA dikali asam lemah per basa konjugasi Sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 0,5 dikali 8 ml per 40 Sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 0,5 PH sama dengan min log 3,6 dikali 10 pangkat 0,5 Sama dengan 5 min log 3,6 Yang kedua Tentukan pH larutan apabila 400 ml larutan NH4OH 0,5 molat Dicampur dengan 100 ml larutan NH4CL 0,5 molat Dengan KAB NH4OH sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 0,5 Mol NH3 sama dengan 400 dikali 0,5 sama dengan 200 ml Mol NH4CL sama dengan 100 dikali 0,5 sama dengan 50 ml OH min sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 0,5 dikali 200 per 50 Sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat 0,5 TOH sama dengan min log 7,2 dikali 10 pangkat 0,5 Sama dengan 5 min log 7,2 Maka pH sama dengan 14 dikurangi 5 min log 7,2 Sama dengan 9 plus log 7,2 Berikut referensi yang kami gunakan Sekian presentasi dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih